KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hyarie sebagai tersangka dugaan suap. Edy dan dua anak buahnya diduga menerima 8 miliar rupiah untuk mengurus kasus soal status kepemilikan perusahaan. KPK menyebut total uang suap kepada Edy Hyarie dan anak buahnya mencapai 8 miliar rupiah. KPK menjelaskan uang 1 miliar rupiah digunakan Edy Hyarie untuk pencalonan dirinya sebagai Ketua Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti. KPK menjerat Edy sebagai tersangka karena diduga menggunakan kewenangannya mengurus status kepemilikan PT. Cait Citralampia Mandiri yang bermasalah di Kementerian Hukum dan HAM. Edy juga menjanjikan penyelesaian perkara di Barreskrim Polri. KPK menahan Direktur PT. Citralampia Mandiri, Helmut Herawan, sebagai pihak pemberi suap. Sementara KPK belum menahan Edy dan dua anak buahnya yang menjadi tersangka penerima suap. HH kembali meminta bantuan EOSA untuk membantu proses buka belgir dan atas kewenangan EOSA selaku uang menilam, maka proses buka belgir akhirnya terlaksana. Informasi buka belgir disampaikan langsung oleh EOSA kepada HH. Selain itu, HH juga memberikan uang sejumlah sekitar 1 ribu untuk kebolaan pribadi EOSA maju dalam mencalonan tentua pengurus pusat persatuan dan seluruh Indonesia.